Nah, kita politikan di sini dulu OTW Lamongan Nunggu, Mas Bino Selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono Oke, kali ini di depan kita ini ada motor GL Nah, motor GL ini Dari Lamongan Nah, kendala dari motor ini adalah Dia itu tidak bisa stensioner Nah, gini maksudnya Dia itu Mintanya putergasi itu stensionernya gede gitu intinya Nah, terus kalau dikecilin itu mati-mati Kasus selanjutnya adalah Ketika di player itu habis gasnya itu lama Nge-turun gasnya lama intinya gitu Oke Dan setelah Lemono periksa di bagian karburatornya Di sini terjadilah Si bagian sepui rangin Apa kayaknya nyebutnya aku lalik nih Apa? Eh? Pilot jetnya ini terjadi yaitu Dia itu ada tulisannya 42 di sini ya Nah, kita perhatikan di bagian sini itu Ada tulisannya 42 Lagi Ya, tulisannya 42 Loh 42, oke Dikarenakan apabila dikecilin Yang jelas diselah itu anggel banget Nah, kenapa bisa seperti itu Yang pertama Dia itu menggunakan noken papasan Nah Selanjutnya Setelah Lemono tanya kepada yang punya Apakah pickupnya sudah digeser Jawabannya belum Karena awalnya saat mendapatkan motor ini Dia itu belum digeser Tetapi Lemono intip dari lubangnya ini sudah dilakukan penggeseran Nah, itu ceritanya ya Dan disini sebelum kita melangkah ke bagian karburator Kita akan mengecek dulu di bagian pengapian ini Ya Nah, ini sudah dilakukan penggeseran pengapian ini Kita lihat dulu dari kondisi Nah, disini sudah dilakukan penggeseran PKP Ini yang jelas lebih panjang dari standare Oke Dan langkah selanjutnya Dikarenakan menggunakan noken papas Kita perhatikan di bagian topnya dulu Nah Disini ada angka T Ya, huruf T di bagian sini Yang pertama Yang keduanya Jipun obeng cilik Obeng cilik Yang keduanya Kita masukkan obeng ke dalam lubang kompresi ini Nah Atau melihat piston apakah benar-benar posisi di atas Tutup panas Nah Oke Dikarenakan disini piston sudah benar-benar posisi di atas Oke Disini ada dua kemungkinan Yang pertama Kenapa dia digeser Kemungkinannya adalah Mungkin dia ngerik Saat belum digeser Itu bisa jadi Oke Tetapi Berefek pada karburator yang susah disetel Nah Oke Langkah selanjutnya kita perhatikan Di bagian top noken ini Nah Di bagian top noken AC ini Jikarenakan menggunakan noken papasan Seharusnya Harusnya loh ya Kondisi ini Nah Ini Ini kan posisinya kan top itu harusnya di posisi ini ya Garis ini Oke Garis yang di gigi noken ini harusnya berposisi disini Nah ini Ini naik setengah gigi Yang bagian bawah ini turun setengah gigi Jadi posisinya itu lurusnya top itu gini Nah sedangkan untuk bagian Si bagian noken Nah sendiri kan diusahakan Ketika dia itu sudah papas Benar-benar harus posisi topnya ini pada posisinya Kan gitu ya Dikarenakan bergeser sedikit saja Karena noken sudah dipapas Maka terjadilah Tidak ada ketepatan pada kompres ini Ini gitu ya Tidak bisa maksimal Ataupun kurang tepat Oke Nah ini nanti cara pertama yang bisa kita Lakukan di motor ini adalah Kita bikin lubang Kita usahakan dia itu benar-benar lurus pada posisinya Itu langkah pertama yang bisa kita lakukan Yang keduanya adalah Kita akan mengusahakan Memposisikan dari PKP ini standar Standar atau enggak bisa jadi Ditambah ataupun dikurang Oke sekarang Kita ukur dulu dari penambahan nih Mudah-mudahan ini efek Dia itu digeser bukan karena derik Ya mudah-mudahan Orangnya masih ke Indomaret yang punya Sih Tukum bukan ngerti Nah oke Kita ukur dulu Yang pertama Yang pertama kita ukur dulu Pada posisinya Ini basicnya apa ya Mungkin GL Pro mungkin Langkah pertama kita posisikan disini dulu Nah Kita posisikan disini dulu Oke sudah kelihatan ya Garisnya ada disini Nah ini adalah garisnya Oke kelihatan ya Nah Dan sekarang langkah selanjutnya Ini mesti ngukur awalnya itu dari Tonjolan yang dari sini Ini misalnya ya Ini ngukur awalnya mestinya loh ya Nah gini Ini tonjolan PKP Mesti ngukurnya gini Nah dikasih tanda disini Itu pengukuran PKP model ini loh ya Nah mesti gini Ya Mungkin menggunakan dial juga Oke Dan sekarang kita lanjutkan Kita tidak mempermasalahkan bagian itu Tetapi kita ukur langkah selanjutnya Oke Langkah selanjutnya kita ukur dari bagian angka ini Yang tadi kita garis Ketemu angka 38 Oke Sudah sip Sekarang kita ukur panjangnya Dikurangin Jadi kasusnya di bagian sini Ini digeser ke arah sini Satu mili Yang bagian depan ini ya Nah bagian depan ini digeser ke arah belakang Itu satu mili Ini dikurangin satu mili ini misalnya Nah kesininya ditambah panjang banget Nah ini panjangnya jadi berapa Kita ukur menjadi 21 Menjadi 21 Nah ini Ini adalah ukuran awalnya Oke 21 itu dipanjangnya Oke Nah sekarang kita akan memposisikan Pada posisinya Yang pertama Ini adalah garis bagian Gule petelan depan Gule petelan depan Kita akan memposisikan si bagian apa namanya ini Tonjolan ini ke sini Nah tonjolannya itu ke arah sini Tonjolannya kita ubah Dia itu ke arah sini Yang kita garis lagi Oke ini adalah awalnya Nah ini tanda awal Ini mungkin tempat titik jatuhnya pusar Kemungkinan besar Ya Karena ditandain di bagian sini Sedangkan di bagian sini Adalah finishing dari bagian tonjolannya Oke ini 18 Oke Sekarang langkah selanjutnya Kita akan melepas Dari bagian Magnite Oke Double stator kasar tadi Dikarenakan Gigi E Nah ini Berotol Oke sekarang Kita lanjutkan Kita akan mengeksekusi Yang pertama Kita geser Dari bagian giginya Kita posisikan Benar-benar top Kemudian Langkah keduanya Kita Rombak Di bagian pengapiannya juga Nah ini waktu WIA Lik mono pertama kali Sudah Lik mono jahat Pengerjanya agak lama Mas Karena dari curhatannya Kasusnya di motor ini Ya Pengerjanya agak lama Nah mudah-mudahan Bisa cepat jadi Tapi Intinya gitu ya Sudah Lik mono jahat Sudah kasih tahu Bahwa Pengerjanya agak lama Oke sekarang Bagian Magnite Kita lepaskan Oke itu tadi Panjang awalnya Sek Kita ukur Awal ini Biro 45 setengah 45,2 Itu panjang awalnya Koma 2 Bukan setengah itu Ya Koma 2 Nah kalau di kamera Kalau setengah Nanti Ini rakyatnya Kameranya Nah Loh ya Koma 2 Oke Sekarang kita Lepaskan dari Bagian Magnite Cepatkan Soalnya di bagian Pengapian ini sendiri Bagian pengapian Apabila Dia itu Tidak membutuhkan Penggeseran Dan dipaksa geser Maka akan berefek Yang pertama Susah di setel Karbune Itu faktor pertama Yang terjadi Ya Susah di setel Karbune Nanti ketemu Nude nya Top speed nya Tidak dapat Ketemu top speed Sama Nude nya Tengah nya Tidak dapat Pokoknya Susah di setel Ini gitu Oke Dan sekarang Kita coba Setel di bagian PKP dulu Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 Mungkin sampai ngantuk-ngantuk Sampai ngantuk-ngantuk Oke dan Yaudah itu yang bisa Limono videokan ya Tadi penjelasannya yang kita romba adalah Yang pertama di bagian pickup Kemudian top knock onnya Kemudian settingan karbun Settingan karburatory yang pertama Disini bagian sepuyarang ini Itu kita bikin 38 Kemudian yang di bagian Puyar bensinnya 25 Ya Itu yang tertera di tulisan Apa namanya Sepuyre Oke yowis gitu aja Video kita sudahi untuk kali ini Terima kasih Salam bubratoli dari Limono Sekarang sudah mau stabil Setelan segitu Setelan gas tensioner segitu Oke Yang punya mau pulang Nanti ada Lamongan Lamongan Mudah di sini Ini lagi mulai Selamat menikmati 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 Karena kembali harus pake lajur Tapi dia harus pake lajur Tentang dia Gap